Memasuki hari kedua kunjungan kerjanya di Kabupaten Aceh Singkil, Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah menjalani sejumlah agenda, mulai dari pelepasan jalan santai hingga meninjau perkembangan penyelesaian pembangunan jembatan kilangan pada Minggu 28 April 2024. Minggu pagi, Gubernur bersama Ketua DPR Aceh Zulfadli, PJ Bupati Aceh Singkil Azmi, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, dan PLH Kepala Biru Administrasi Pimpinan Zedda Aceh MGD melepas peserta jalan santai di halaman kantor Bupati Aceh Singkil. Jalan santai diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Aceh Singkil ke-25. Seribuan peserta, segala usia terlihat sangat antusias mengikuti jalan santai yang memperebutkan berbagai hadiah menarik. Usai melepas peserta jalan santai, Gubernur bersama rombongan didampingi PJ Bupati Aceh Singkil meninjau lokasi penyelesaian pembangunan jembatan kilangan. Sebagai mana diketahui, saat ini jembatan terpanjang di Aceh itu telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, masih ada beberapa penyelesaian akhir yang akan segera dikerjakan. Saat ini, keberadaan jembatan kilangan sudah fungsional dan mampu memangkas waktu tempuh dari Singkil ke Aceh Selatan hingga 1,5 jam. Gubernur meyakini, jika sarana pendukung lainnya selesai dibangun, maka akses dari dan ke Singkil akan lebih mudah dan lebih cepat. Dengan demikian, berbagai potensi ekonomi di Aceh Singkil bisa lebih cepat menjangkau pasar.